Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama saat ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan Kita menaikan pujian dan syukur Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan Sebab itu mari bersama pagi hari ini mari naikkan pujian dan setiap doa kita Bapak di dalam surga Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang kami terima dalam hidup kami Bersama-sama saat ini kami mau menaikan setiap hati kami Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan Bahwa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam Kami mau mengalami kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Hanya satu-satunya tempat yang jawaban Hanya di dalam nama Tuhan Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Hanya kau yang menjadi tempat jawaban Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Hanya kau yang menjadi tempat jawaban Hanya kau tempat ku berharap Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Selamanya kau yang menjadi tempat jawaban Hanya kau tempat ku berharap L Ah Tuhan berjalan bersamamu Kami berpegang teguh hanya di dalam namammu Tuhan Selalu ada bagiku Selamanya kau kucinta Senantiasa hati kami berpegang teguh di dalam firmanmu Tuhan Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Engkau yang menjadi pertolongan kami Engkau pengharapan kami Tuhan Hanya kepadamu kami berseru Kami meletakkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kau Tuhan Oh, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Sebab itu kami mau berkata Tuhan Ku kan berdiri di tengah padai Dalam kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun ku kan bertahan Karena Yesus Kau yang selalu menopas Kami Ku kan berdiri Di tengah padai Di tengah padai Oh, dalam kekuatan Yang kau berikan Bukan oleh karena kuatanku Kami dimampukan melewati setiap perkara Lepas perkara Lepas perkara Atas hidup kami Tapi satu hal yang kami tahu Bahwa kau mampukan setiap kami Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami Kami mau berkata Ini pernyataan kami Tuhan Haleluya Yang kau berikan Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan Karena Yesus selalu menopas hidupku Engkau yang pegang hidupku Engkau yang jadi kekuatanku Tuhan Terima kasih, terima kasih Ku kan berikan Ku kan berdiri Di tengah badan Dalam kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Kami mau berkata Tuhan Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Yang kami pegang teguh Oh, ku kan berdiri Di tengah badan Dalam kekuatan Yang kau berikan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Amin Tuhan Karena Yesus Selalu menopas Ku kan berdiri Ku kan berdiri Ku kan berdiri Di tengah Badai Yang baru pagi hari Yang baru pagi hari Kira damai sejahteramu Tuhan itu Kira damai sejahteramu Tuhan itu Mengalir atas setiap kami Lawatanmu atas setiap kami Pagi hari ini Tuhan Haleluya Oh, ku kan berdiri Di tengah badai Dalam kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Selalu menopas Hidupku Bapak kami mengucap syukur Untuk pagi hari ini Terima kasih Tuhan Engkau yang membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Terima kasih Bapak Biarlah terus kami Boleh memuji menyembah engkau Dan mengejar Kebenaranmu di hidup kami Bahkan sebelum kami Memulai segala aktivitas kami Kami mau melandasinya Dengan kebenaran firman Tuhan Agar firman Tuhan lah Yang menuntun jalan hidup kami Urapi hambamu yang tidak ada Apa-apanya Tuhan Urapi hambamu ya roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kami buka hati Bagi firmanmu Haleluya Amen Amen Iya Shalom sodara Baik Saya percaya kita Hari-hari ini Semakin mau Mencari perkenalan Tuhan Dan mendekat kepada Tuhan Hari ini firman Tuhan Terambil dari Efesus pasal yang kelima Ayat yang ke-8 mulai Sodara ya Efesus pasal yang ke-5 Ayat 8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang Di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Ya firman ini berkata Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang Kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Saudara firman Tuhan ini ditulus oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Ephesus Ya disini Rasul Paulus berkata dulu kamu itu memang orang-orang kegelapan Dulu kamu hidup dalam kedurhakaan Dulu kamu melakukan rupa-rupa kejahatan Tetapi sekarang kata Rasul Paulus Jangan lagi kamu bergaul atau berkawan dengan orang-orang yang seperti itu Ya karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik Ya tetapi sekarang kamu harus mulai berubah Makanya firman Tuhan ini berkata Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Ya sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Kita semua tentunya adalah kegelapan dahulu sebelum kita mengenal Tuhan Makanya saya banyak orang itu berkata Bu, aduh terima kasih sekali sejak saya mengikuti kotba-kotba ibu Saya baru mengerti tentang kebenaran dan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan Ya saudara ya sudah cukup lama dulu kita menjadi orang-orang kegelapan Tinggal dalam kegelapan tidak mengerti kebenaran Kita ikut melakukan hal-hal yang berbau kedurhakaan dan menyakiti hati Tuhan Tapi firman ini berkata Ya tetapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan Ya setelah kita mengenal Yesus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat Maka kita harus menyadari bahwa kita sudah diubahkan statusnya Dari kegelapan sekarang menjadi orang-orang anak terang Ya sebab itu ketika kita sudah menjadi anak terang kita wajib hidup sebagai anak-anak ya terang Ya bukan lagi yang anak-anak gelap Tetapi kita sekarang disebut anak-anak terang Ya jadi ingat ketika kita mengaku mengenal Yesus ya jadi kita ya hiduplah Wajib hidup sebagai anak terang bukan anak gelap Ayat yang kesembilan disana dikatakan Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Ya karena anak terang itu dan anak gelap berbeda Ya anak terang itu ya buahnya adalah apa kebaikan Anak gelap buahnya apa keburukan Ya anak terang itu berbuahkan apa keadilan Kalau anak gelap itu apa ketidakadilan Lalu anak-anak terang itu berbuahkan apa kebenaran Ya kalau anak-anak gelap itu berbuahkan apa ketidakbenaran atau kedurhakaan Nah kita yang mengaku sudah percaya Yesus dibenarkan di dalam dia menjadi anak terang Maka kita harus berbuah dalam hidup ini saudara Ya kalau tadinya kita suka ketemu orang bergosip Kita ikut bergosip Kita ketemu orang berantem Kita panasin Ya bahkan mungkin kita menjadi penyebab Tetapi ketika kita sudah mengenal kebenaran Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang itu Dan anak-anak terang itu hanya ya buahnya itu apa kebaikan Ya buahnya itu apa ya keadilan Buahnya itu apa kebenaran Waktu kita sudah menjadi anak terang Maka kita hanya melakukan hal-hal yang baik Ya untuk kemuliaan Tuhan Ya karena kita sudah berpindah saudara Dari hidup yang lama kepada hidup yang baru Dan yang namanya orang itu diangkat dari gelap masuk kepada terang Itu pasti terlihat perubahan hidupnya Ya bukan cuma kita sekedar ada orang yang telpon saya Bu Ya saya punya kakak itu sudah pelayanan loh di gereja bu Tapi kelakuannya bu Hmm gak ada mencerminkan anak Tuhan Ya di rumah itu marah, kasar, memberontak sama orang tua Tapi dia pelayanan loh di gereja Ini orang gelap tapi melayani pekerjaan Tuhan Ngaku-ngaku hidup dalam terang Padahal masih gelap Kalau orang sudah dalam terang Tuhan itu Buahnya itu apa keadilan, kebenaran Ya sama apa tadi dikatakan kebaikan Ya jadi kalau kita mengaku anak Tuhan Tapi kita tidak berbuahkan kebaikan Ya keadilan dan kebenaran Maka maaf saudara Ya kita masih terdaftar dalam ya kerajaan setan Bukan kerajaan Allah Hanya ada dua pilihan di dunia ini Ya hidup benar atau gelap Ya benar atau salah Terang atau gelap Ya kalau kita mau beralih kepada terang Ya maka ya memilikilah perilaku Sebagai anak-anak terang Yang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran Kalau dulu suka menggosipin orang Sekarang gak kita lebih Menjadi orang-orang yang terus membawa kebenaran itu Kalau dulu kita suka tersinggung Sekarang tidak lagi Ya kita menjadi orang-orang yang Mau menerima apa adanya Dan tidak banyak bersungut-sungut Dulu kita tukang marah-marah Sekarang setelah kita bertobat menjadi anak terang Ya kita sudah tidak marah-marah lagi Kita sudah berpindah dalam hidup yang terang Ayat yang kesepuluh berkata Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Ya mari kita uji apa yang berkenan pada Tuhan Bagaimana caranya menguji Bu? Ya ketika ada roh kudus dalam hidup kita Maka ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan Maka roh kudus itu akan berduka Ada perasaan berdosa di hati Ada perasaan yang tidak sejahtera Ya mari uji ya apa yang berkenan pada Tuhan Kalau engkau berantem suami istri Lalu engkau marahan berlama-lama Uji apakah itu berkenan Saya ini marah-marah ini berkenan sama Tuhan atau tidak ya Enggak usah berpikir Oh untuk menguji Menguji apa? Oh untuk menguji cara perkenan Tuhan itu Saya harus puasa 40 hari Ya lalu saya mau berbahasa roh atau apa Enggak saudara, enggak bisa Menguji apa yang berkenan pada Tuhan itu apa? Uji apakah yang kita lakukan itu sesuai firman Tuhan atau tidak Ya kalau saya bertengkar dengan orang Lalu saya tidak melepaskan pengampunan Apakah ini berkenan sama Tuhan atau tidak? Cara mengujinya bagaimana? Baca Alkitab Apakah Tuhan ada berkata di firman Tuhan Kalau engkau jengkel pada seseorang Marahlah dia dan jangan berdamai dengan dia Apakah begitu? Enggak firman Tuhan berkata Ya apabila seseorang menganiaya kamu Berkatilah orang itu dan jangan Ya marah, jangan membenci Jadi waktu kita marah kita tahu Oh ini enggak berkenan sama Tuhan Kenapa? Alkitab bilang tidak begitu Uji apa yang berkenan pada Tuhan Ya ketika kita digerakkan Tuhan itu menolong orang Tapi kita tidak melakukannya Mari kita uji Ya apakah itu berkenan atau tidak? Semua ada di dalam firman Tuhan Jadi saudara alat ukur kita Dalam perkenanan Tuhan itu apa? Firman Ya mari kita menjadikan firman Tuhan Sebagai alat ukur perkenanan Tuhan Waktu kita melakukan sesuatu Berkenan enggak ini sama Tuhan? Waktu kita melakukan apa Berkenan enggak ini pada Tuhan? Ya dan tolak ukurnya apa? Enggak usah doa puasa 40 hari 40 malam Tanya sama Tuhan Tuhan ini berkenan atau tidak? Ya misalnya ada banyak orang yang datang Bu saya ini orang anak muda ya Saya pacaran bu Saya mau tanya bu Ini jodoh saya ini Dari Tuhan atau tidak? Lah kalau kamu pacaran sama dia Kamu dibawa lebih dekat sama Tuhan atau tidak? Ya karena yang datang dari Tuhan itu Yang pertama mendatangkan Ya damai sejahtera Dan dia membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan Kalau dia membawa kamu semakin jauh dari Tuhan Ya jangan Kalau dia menjadikan kamu pemberontak terhadap orang tua Ya jangan Berarti itu tidak berkenan Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur Alat ukur untuk kita menguji perkenanan Tuhan dalam hidup kita Saudara kenapa? Karena kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan Maka kita menerima berkat-berkat Tuhan Kenapa seringkali kita tidak mengalami berkat Tuhan? Karena kita berada di luar perkenanan Tuhan Ujilah segala sesuatu yang berkenan pada Tuhan Mari kita tundukkan kepala Kita mau bawa hidup kita Kita mau bawa penyembahan kita Di harapan Tuhan Terima kasih Bapak Ya kami percaya bersama Bapak Kami melewati semua Perkenananmu Itu yang meneguhkan hati kami Tuhan Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan Di setiap musim hidup kami Maka kami akan melihat Perkenanan Tuhan Berada bersama kami Bersamamu Bapak Kami melewati semua hal di hidup kami Bersamamu Bapak Kulewati semua perkenananmu Tuhan Perkenananmu yang tegukan hatiku Tegukan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Sebab anugerahmu Anugerahmu Besar Melipah Bagiku Terima kasih Tuhan Perkenananmu itulah yang mengubahkan hidup kami Perkenananmu itulah yang mendantangkan mujizat Kami mau uji semua yang berkenan pada Tuhan Kami adalah anak-anak terang Kami adalah anak-anak Tuhan Kami bukan anak-anak kegelapan Untuk hidup melakukan dosa Kami dipanggil untuk menjadi anak-anak terang Dan melakukan firmanmu Karena itu hari ini Tuhan Kalau kami masih menyimpan amarah Kekecewaan Kebencian Ketakutan Kenajisan Apapun yang tidak berkenan pada Tuhan Kami mau buang semua itu di dalam nama Yesus Tuhan lah yang memampukan kami Perkenananmu lah itu yang kami butuhkan Kami mau jadikan firman sebagai alat ukur perkenanan Tuhan Uji apa yang berkenan kepada Tuhan Kata firmanmu Biar apa yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Dalam hidup kami Pekerjaan kami Rumah tangga kami Apapun yang kami lakukan Biar Tuhan berkenan Terima kasih buat pagi hari ini Bapak Kami menyerahkan seluruh hidup kami Yang akan bekerja di luar rumah Di dalam rumah Di luar kota Kami menyerahkan seluruhnya Kedalam tangan Tuhan Perlindungan Tuhan sempurna Dijauhkan dari segala marabaya kecelakaan Biarlah Bapak Penyertaanmu itulah Yang menyertai hidup kami Mampukan kami ada dalam perkenananmu ya Bapak Kami menyerahkan seluruh hidup kami Dalam tangan Tuhan Berkati siap anak-anakmu Tuhan Yang terus ada dalam pergumulan Hari-hari ini Tuhan menjadi kekuatan Bahkan Engkau terus memberkati Bangsa kami Indonesia Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan jagai lindungi bangsa ini Tuhan luputkan dari segala bencana Atau apapun juga Bapak Ampuni bangsa kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur buat malam hari ini Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami pun juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Untuk menerima berkat Tuhan Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Bahkan hidupmu menjadi berkat bagi orang lain Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang mempercaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi dan shalom Ku berserah di dalam tanganmu Ku berseru memanggil namamu Dan ku percaya di dalam puasamu Yesus ada jawabanku 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 Yesus ada jawabanku